selamat datang di channel kotutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan beritahu kalian bagaimana cara memainkan roblox atau daftar bermain roblox menggunakan akun microsoft guys atau menggunakan microsoft jadi kita gak pakai browser melainkan pakai microsoft store guys nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian buka microsoft store nya dengan cara kalian klik di bagian start pojok kiri bawah sini yang gambarnya jendela ini setelah itu kalian ketikan store kayak gini guys store, nah store, nanti bakalan muncul disini itu microsoft store kalian langsung aja klik microsoft store nya guys nah jika sudah tampilannya akan seperti ini kalian tinggal tunggu aja sampai loadingnya selesai nah ini adalah microsoft store ya guys ya ibaratkan kalau di hp itu kayak play store nya hp lah jika sudah kalian login atau buat dulu akunnya guys dengan cara klik di bagian gambar orang sini di bagian sign in yang gambarnya orang pojok kanan atas ini kalian klik setelah itu kalian pilih sign in guys nah kalau kalian belum punya akun atau belum pernah daftar kalian daftar dulu disini kotutorial bakalan ngajarin cara daftarnya kalian tinggal klik aja di bagian use different account sini kalian klik microsoft account kalian klik setelah itu kalian klik continue nah nanti kalian akan diarahkan ke sini nah jika kalian belum punya akunnya kalian klik di bagian sini no account nah ini kalian klik di bagian create one nah udah deh kalian tinggal masukkan alamat email kalian nah disini kotutorial bakalan masukin dulu emailnya kotutorial nah jika sudah kalian klik next nah setelah itu kalian create password create password itu kalian harus buat passwordnya ya guys ya nah jika sudah kalian buat passwordnya kalian klik next guys nah setelah itu kalian masukkan deh nama kalian dan nama terakhir kalian nah seperti ini kotutorial sebagai contoh jika sudah kalian klik next ini nama depan nama belakang ya jika sudah kalian klik next nah jika sudah kalian tinggal masukkan tanggal lahir kalian guys Usahakan kalau bisa tanggal lahirnya itu umurnya itu tahun 2000 ya guys ya Biar bisa download-download atau install-install aplikasi Nah disini kotoran bakalan masukin tanggal lahirnya kotoran Nah jika sudah kalian klik next Nah nanti akan ada tulisannya seperti ini verifikasi email Pihak Microsoft sudah mengirimkan email ke alamat email yang udah kalian daftarkan tadi Udah deh kalian tinggal buka email setelah itu kalian buka Gmail guys Nah disini kotoran buka Google, kotoran buka Gmail Nah udah deh kalian tinggal login Gmail kalian dan cek kotak masuk yang ada di email kalian Nanti bakal muncul di bagian sini Microsoft akun kalian tinggal klik email masuknya Nah udah deh kalian tinggal copy kode yang udah dikirimin Microsoft ke akun kalian atau ke email kalian guys Kalian tinggal klik kanan copy setelah itu kalian tinggal masukkan kodenya Nah kayak gitu guys Nah jika sudah kalian klik next Nah disini kita disuruh menyelesaikan puzzle kita langsung aja klik next Dan disini disuruh untuk kayak gini guys mengarahkan ke arah yang benar Oke disini kita disuruh mengarah ke kiri ya ini babinya Kita arahin ke kiri kayak gini setelah itu kalian next dan verifikasi complete guys Nah ini cara buat akun Microsoft ya guys ya Sekarang kita cara downloadnya Nah cara downloadnya gimana? Cara downloadnya kita tunggu sampai selesai Kalian klik di bagian search aplikasi sini Kalian klik Setelah itu kalian ketikkan Roblox Seperti ini guys Roblox Kalian klik enter Nah jika sudah kalian ketikkan Roblox Kalian klik enter atau cari sini sama aja Udah deh kalian tinggal klik di bagian sini ada tulisannya Roblox Kalian klik Nah jika sudah kalian klik install guys Nah udah deh Nah disini masih prepare download ya Kalian tinggal tunggu sampai proses downloadnya selesai Nah jika ada tulisannya play seperti ini Itu tandanya kita sudah berhasil mendownload dan sudah terinstall di laptop atau komputer kita guys Langsung aja kalian klik play Nah udah deh kalian tinggal login atau daftar Roblox kalian menggunakan aplikasi ini guys Nah kalau udah kalau kalian udah daftar akun Microsoft atau udah buat akun Microsoft Kalian gak perlu susah-susah daftar lagi Kalian tinggal klik sign up Setelah itu kalian tinggal masukkan tanggal lahir seperti code tutorial tadi Nah seperti ini contohnya jika sudah kalian tinggal masukkan namanya Nah disini code tutorial pakai username atau buat username cowok underscore gunter 2023 Jika sudah kalian buat passwordnya dan usahakan passwordnya ini kalian buat Itu terserah kalian misalnya nama periharaan kalian nama ayah kalian atau nama ibu kalian Terserah dan usahakan kasih angka di belakangnya Sebagai contoh disini code tutorial buat passwordnya itu mama123 kayak gitu Nah jika sudah nanti bakalan centang-centang kayak gini Nah kalian tinggal pilih gender atau jenis kelamin yang kalian mau Disini code tutorial bakalan pilih cowok Setelah itu kalian pilih seek up Nah udah deh akun kita sudah berhasil terbuat Jadi buat akunnya itu nggak perlu lagi kayak apa namanya Verifikasi email itu nggak perlu Nggak perlu masukin email Kita sudah otomatis masuk ke dalam sini guys Karena kita tadi udah login atau daftar emailnya itu pakai akun Microsoft guys Nah udah kalian tinggal main seperti Roblox pada umumnya guys Nah sebagai contoh disini code tutorial bakalan main game natural disaster Cara mainnya kalian tinggal klik Oh iya by the way ini kan kecil ya guys ya Untuk gedeinnya kalian klik di bagian sini Di bagian maksime sini kalian gedein Setelah itu kalian tinggal pilih deh game yang ingin kalian mainin Ini code tutorial kasih contoh natural disaster survival Kalian tinggal klik setelah itu kalian klik yang ijo ini guys Nah udah deh kalian tinggal arah-arahin Ini kita klik ready Kalian tinggal arah-arahin Mainnya itu pakai ASWD ya guys ya Yang ada di komputer kalian ASWD yang ada di keyboard kalian ya guys ya Nah jika sudah kalian arah-arahin Untuk arah-arahin mouse-nya itu Atau kiri kanannya itu kalian klik kanan di mouse-nya Klik kanan di mouse-nya kalian arah-arahin kayak gitu guys Nah udah deh kalau mau keluar dari gamenya atau ganti game Kalian tinggal klik di bagian pojok kiri sini Ada gambar logo Roblox Setelah itu kalian klik leave guys Atau keluar Nah ini untuk keluar dari gamenya ya guys ya Nah udah deh kalian tinggal ganti game lainnya Dengan cara klik di bagian sini silang Setelah itu kalian tinggal cari game lain yang ingin kalian mainkan guys Nah disini ada banyak sekali gamenya Kalian tinggal mainin Kalau sudah bosen bang aku udah Gak mau main Roblox lagi caranya close gimana Caranya close mudah banget kalian tinggal close di bagian sini Close Dan disini kalian close lagi Dan udah deh sudah tertutup semua Bang kalau misalnya mau buka Roblox-nya lagi gimana bang Kalian tinggal klik di bagian sini Di bagian start sini Setelah itu kalian tinggal cari tulisan Roblox seperti ini disini Kalau gak ada kalian tinggal ketikan Roblox Nanti bakal muncul seperti ini Roblox Kalian tinggal klik Roblox-nya guys Dan tada nanti akan otomatis masuk seperti tadi guys ke dalam aplikasi Roblox Microsoftnya guys Nah kayak gini guys Cara bermain Roblox menggunakan akun Microsoft guys Di laptop atau komputer guys Dan itu cara yang simpelnya ya guys ya Di next video atau next kesempatan nanti Ko tutorial bakalan buat cara lengkapnya ya guys ya Dari mulai buat ini itu dan lainnya Dan mungkin sampai segini aja videonya ko tutorial Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya Kalian bisa komentar di bagian bawah video ini See you in the next video Bye bye